Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan saya di megaman channel ya oke untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game ultraman the king of legend dan di kesempatan kali ini kita akan coba lagi ya untuk melanjutkan salah satu misi ya yaitu infinite realm ya oke kali ini kita akan lanjutin lagi dari stack 21 ya kemarin di part 1 itu kita sudah stack 1 sampai stack 20 ya oke kali ini kita akan lanjutkan sampai dari 21 sampai entah berapa nanti ya tinggal waktunya ya kalau terlalu lama mungkin ya hanya 10 stack aja ya tapi kalau memang cepat ya kita lakukan 20 stack sekalian ya oke masih cukup mudah oke mantap wuh oke sip oke chapter 21 lewat dengan cukup mudah ya oke langsung kita lanjutkan aja dulu untuk equip ya ini saya upgrade dikit-dikit ya untuk si Ultraman Noa ya biar dia di depan itu tidak terlalu loyo ya jadi kita tambah lagi tadi beberapa level lah ya saya pinginnya itu nantinya semua equip itu setidaknya minimal itu level 70 ya tapi yang level apa namanya equip emas ya temen-temen ya kalau equip ungu ya kita tidak akan saya naikkan sampai segitu ya hanya mungkin empat puluhan lah lima puluh dah dah cukup ya tapi kalau untuk emas itu harusnya sampai mentok ya tapi mungkin untuk menghemat kita koin kita ya level 70 tuh kayaknya sudah cukup lah ya sambil nanti kita karena kita masih harus buil buil macem-macem ya nanti ini bentar lagi kita akan buil si si merah berus kalau siapa eh grupnya udah jadi terus nanti mungkin setelah eh si merah berus jadi mungkin sisi Ultraman Legend udah nongol ya mungkin ya jadi kita juga harus buil lagi si legend jadi kita harus ngirit-ngirit untuk eh golnya ya oke ini sudah cukup lumayan sih karena kalau untuk yang equipnya si of Trinity ini sudah full semua ya teman-teman ya sudah eh apa namanya 30 eh 70 semua ya jadi makanya si of Trinity ini sudah cukup apa istilahnya keras ya di depan itu dia nggak mudah mati seperti dulu ketika eh dia jadi beban tim ya sekarang dia sudah jadi sangat OP sekali oke malah si Ultraman Noah yang kadang jadi beban ya oke oke ini yang terakhir yuk yuk dikit lagi cipret healingnya semakin mengerikan ya si Ultraman apa Jid Royal Mega Master ya untuk equip juga dia malah masih cukup rendah ya jadi untuk si Ultraman Group dan si Ultraman Jid Royal Mega Master di tim saya ini termasuknya equipnya itu paling rendah teman-teman ya ya karena eh mereka cukup aman ya mereka ada di belakang dan tidak perlu eh maju ketemu langsung eh dengan musuh ya jadi tidak perlu sampai yang tinggi banget ya walaupun nantinya ketika si eh dua karakter ini yang si Noah ini sudah 70 semua kemungkinan juga saya akan tetap maikkan juga eh equip dari si Ultraman Group ataupun si Ultraman Jid Royal Mega Master ya karena kadang juga eh ketika kayak ada wave yang berdekatan itu kita kadang kayak dikroyok ya dikroyok belakang belakang itu eh kalau equip untuk Ultraman Group dan eh Royal Jid Royal Mega Master dia cukup lemah ya akan jadi sasaran empuk ya oke mantap oke kita lanjut lagi entah ini sudah chapter berapa ya pokoknya kita main aja setidaknya ya 20 menit ya eh eh 20 menitan nanti kira-kira eh pasnya tuh sampai chapter berapa ya kalau eh bisa 30 ya 30 aja kalau bisa chapter 40 kita sampai chapter 40 ya oke ini masih ringan lah istilahnya ya musuh-musuhnya masih cukup ringan eh tapi ketika kita dapat hadiah itu berarti kemungkinan chapter 25 ya kita dapat box ungu 2 tadi itu berarti kemungkinan sih chapter 25 ya wuhh empuk sekali empuk sekali bro oke kalau musuhnya gini terus enak ya tepat ya oke kita lanjut lagi dan kemarin di live ada yang nyarankan saya untuk gaca eh tiket HUR ya setidaknya 20 menit sekali aja ya untuk bisa dapetin eh apa namanya hadiah fragment HUR 30 ya ya memang sih worth it juga sih eh cuma saya takutnya kalau nanti di hari minggu atau akhir-akhir sebelum penutupan itu ada orang yang gaca lebih tinggi ya karena eh di gaca HUR itu kita kalau ranking 10 setidaknya ranking 10 ya kita memang dapat hadiah 30 fragment ya tapi kalau kita ranking 11 ya zong kita nggak dapat hadiah fragment sama sekali ya takutnya itu itu aja ya sebenarnya sih nggak harus 20 ya kalau kita lihat eh ini posisi saya lagi main sekarang ini tadi saya sempat lihat itu kalau kalian kalian gaca 10 kali aja itu sudah bisa ranking 8 kalau nggak salah ya karena untuk saat ini di server saya tapi ya itu yang gaca hanya 7 orang ya jadi saat ini ada juga yang gaca cuma 10 itu dia ranking 7 ya dan kemungkinan dia akan dapat 30 fragment ya jadi sama juga nanti untuk ranking 8 ranking 9 dan 10 juga dapatnya 30 fragment juga cuma takutnya saya itu nanti di hari minggu ada yang tiba-tiba langsung yang tiba-tiba langsung yang 20 ataupun 10 kegeser semua ya wadidoh 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 jadinya sia-sia nantinya apa namanya tiket eh HUR kita yang oke kalau saran saya sih ya kalau kalian bisa pantengi terus ya itu ya nggak papa kalian pantengi sampai sebelum penutupan lah ya biasanya sih kalau penutupan event itu sih hari minggu jam sebelum jam 9 lah ya jam 9 itu penutupan biasanya ya jadi kalian mungkin jam 8 malam atau setengah 9 malam ya itu kalian gaca ya kalian lihat dulu lah ya ranking kalian itu eh ranking orang yang gaca itu sudah nambah apa enggak ya kalau memang masih sedikit dan ada peluang kalian masuk aja gaca 10 kali ya itu asal kalian bisa masuk ranking 10 besar kalian bisa dapat fragment HUR 10 ya itu cukup worth it juga sih tapi kalau eh kalian lihat di jam itu sudah apa namanya sampai rangkaian 10 itu sudah banyak udah ada dan istilahnya mungkin juga mereka sudah menghabiskan mungkin 30 eh tiket kalian mending nggak usah ya karena kalian untuk masuk ke ranking 10 berarti kalian harus lebih tinggi dari 30 tiket ya jadi itu rugi ya kalau ternyata nanti di 30 tiket atau 40 tiket itu kalian nggak dapat HUR itu rugi kalian hanya akan dapat tiket hanya dapat fragment ya fragment HUR hanya 30 itu rugi sekali sih mending kalian simpen dulu sampai sekitar 60 itu ya yang istilahnya rumor-rumor itu ya saya masih juga ragu-ragu antara 50 atau 60 ya tapi emang di gaca saya yang pertama itu saya dapatnya itu di 60 ya tapi di eh putaran kedua itu saya lanjutkan lagi itu di 50 saya juga sudah dapat ya tapi ketika saya lanjutkan lagi ke 60 itu nggak dapat jadi mungkin kalau sudah dapat ya mungkin akan diriset ya jadi umpamanya kalian eh di 40 kalian dapat HUR ya itu berarti eh apa istilahnya hoki kalian atau kemungkinan kalian dapat HUR itu akan di resep ke nol lagi ya jadi kalau kalian gaca lagi ya kemungkinan untuk dapat HUR lebih kecil lagi ya teman-teman ya kecuali jika kalian nggak dapat-dapat itu maksimal di eh 60 tiket itu akan dapat ya tapi ini masih teori ya teman-teman ya untuk eh pastinya saya masih belum ya karena saya juga masih jarang ya gaca di HUR ya jadi masih meneliti ya oke sebenarnya tiket HUR saya untuk Ultraman Legends ini kurang sedikit banget teman-teman eh kalau nggak salah kita hanya kurang 13 ya jadi wah ini hampir sih sebenarnya kurang 13 tapi mau dapat dari mana lagi kalau untuk event apa namanya untuk dapetin fragment HUR memang susah kan ya kita harus sabar ajalah pokoknya nanti lama-lama kan juga dapat juga sih tidaknya kita sudah pegang satu Ultraman Legend ya kalau nanti di gaca kita dapat Legend lagi itu Ultraman Legend kita udah bisa langsung ke bintang eh satu ya itu cukup gigi lah lumayan ya kalau tidak kita bisa ambil apa namanya kalau bisa dapat Ultraman dengan Trigger itu juga lebih bagus juga sih nanti eh gacanya dapat Trigger terus fragmentnya kita tukar dengan Legend yaitu kita punya empat HUR yang komplit satu tim ya yang memang mereka itu akan saling mensupport ya itu mantap sih jadi nanti kalau kita sudah komplit empat karakter itu kalau pengen koleksi lagi bisa nanti jadi konsentrasi gaca di eh apa namanya banner lain ya yang bannernya si Ultra 7 kalau nggak salah ya Ultra 7 terus apalagi ya lupa saya eh ya Ultraman Z juga ada Belial juga ada ya jadi malah saya tadi baru sadar ada teman-teman ya teman-teman ya ternyata itu sekarang itu sudah ada Ultraman Z gamma future ya saya kayaknya di sebelum-sebelumnya ya saya agak lupa tapi udah berapa minggu ya itu belum ada ya seingat saya itu HUR itu dari form Ultraman Z itu paling tinggi masih si beta Smash ya jadi ada HUR Ultraman Z yang biasa eh Ultraman Z yang biasa terus ada lagi HUR Z yang beta Smash ya dan ternyata sekarang sudah ada HUR Z gamma future ya kalian bisa lihat aja nanti di galeri ya itu sudah ada Ultraman Z gamma future ya jadi penasaran ya pengen dapet si Ultraman Z gamma future juga ini wadidol 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 cuma eh ya tentunya kalau HUR itu ya itu sih eh resortnya juga lebih banyak ya karena kalau kita punya HUR tidak kita build sampai maksimal juga eh percuma ya kurang gerget lah nah istilahnya gitu ya sedangkan untuk upgrade sampai maksimal ya tentunya butuh resort yang banyak kalau kita free to play ya main secara eh gratisan ya artinya kita butuh waktu yang lebih banyak lagi ya dan itu juga menjadikan tim kita juga tidak akan solid ya temen-temen ya karena eh jadi nggak fokus ya eh resort kita terbagi-bagi mungkin juga level karakter kita juga nggak akan bisa tinggi ya karena kita selalu bikin karakter lagi bikin karakter lagi eh akhirnya ya karakter utama kita ya hanya mentok disitu-situ aja sih oke padahal kalau kita fokuskan ke empat karakter ini aja mungkin eh tim saya ini sudah 70 lebih yang ke 75 sudah bisa nih full rata level 75 terus apa namanya eh ya ekwiplah ekwi sudah 70 semua mungkin bisa ya tapi ya mau gimana lagi namanya juga buat konten juga sih kalau main sendiri sih enak-enak aja apa namanya kita fokuskan aja ya ke karakter inti kita ya tim kita ya oke ini kayaknya sudah hampir di entah 40 ya kayaknya sih ya ini sudah 39 sih biasanya kalau kayak gini oke nanti setelah kita dapat box hadiah kita akan coba cek ya kita sudah di chapter berapa ya karena ini juga sudah hampir 20 menit kita akan stop dulu ya nanti kita sambung lagi di part berikutnya ya biar videonya nggak kelamaan ya teman-teman ya oke oke uh spread mantap sip oke oke ini cukup menyusahkan ya monster ikan itu ya memang dia nggak kuat ya attacknya ya tapi supportnya healingnya itu dia GG banget sih padahal hanya karakter SR ya oke 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 monster hiu hajar dulu kita hadang ya nggak akan kalian nggak akan bisa mendekat ya wuuu op trinity ngawu-ngawu ya op trinity ya depan belakang depan belakang hajar semua musuh ya dan dia juga bisa melindungi tim ya dengan shieldnya dia ya jadi ini sangat worth it sekali sih si op trinity ya si ultraman op juga eh saya pernah ketemu ya si ur ultraman op itu juga sangat GG sekali ya jadi eh kayaknya itu malah dia shieldnya itu lebih lama ya se sepenglihatan saya sih tapi entah juga karena levelnya juga lebih tinggi saya juga nggak terlalu tahu juga sih tapi saya pernah ketemu dan cukup menyebalkan ya karena dia bisa meng yang apa namanya melindungi eh timnya ya anggotanya itu dengan shieldnya ya dan tidak bisa di hit ya temen-temen ya damage nya itu 0 ya jadi ngeri sekali oke ini sudah kita sudah dapat kita akan cek dulu ya ini berarti kalau eh umu ini berarti mungkin masih kelipatan 5 ya ya kita cek oh enggak ya bener ya ini sudah 40 temen-temen ya oke temen-temen mungkin eh daripada nanti videonya kelamaan kita eh akhiri dulu ya nanti untuk dari 41 ke selanjutnya kita akan lanjutkan di next video ya oke temen-temen sampai disini dulu video kita kali ini tetap dukung terus megaman channel dengan di tombol subscribe like share atau komen ya di video-video megaman channel oke sampai ketemu lagi di game-game berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh